Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya mau bertanya Begini Saat menjelang lebaran itu banyak Jasa penukaran uang receh Di banyak tempat di pinggir jalan Apakah hal tersebut Ada unsur ribanya Buya Terus jika memang ada Yang kena dosa yang penyedia Jasa tukar atau Kedua belah pihak Tukar uang Di hari raya biasanya Karena kita biasanya hari raya pengen bagi-bagi duit Karena Anda pelit Tidak mau duit gede Jadi pakai duit kecil Jadi Anda duit 100 ribu Mau ditukar 2 ribuan Ya kan Di sana ada orang menyiapkan 2 ribuan Tapi nilainya bukan 100 ribu Nianya 95 Atau 96 ribu Atau 90 ribu Nuker duit 100 ribu Dengan 90 ribu Itu namanya riba Yang dosa siapa? Dua-duanya dosa Tapi saya rela Tidak ada urusannya Karena melanggar Allah di sini Lalu bagaimana agar halal Jasa Jadi tetap uangnya berapa? Jadi ada uang Bawa orang Bawa berapa? 100 ribu 2 ribuan duitnya Lalu Anda punya duit 100 ribu Satu lembar Anda tukar Setelah Anda tukar Mungkin Tukar yang menukar Pak Saya nukarnya ke sana Tolong jasanya buat saya dong Dia minta bayaran Setelah 100 ribu Ditukar 100 ribu Baru nanti Kita bisa memberikan jasa Menggajikan apa? Jasanya untuk Nuker ke sana itu Repot ngumpulin duit itu Oke Tapi kalau 90 ribu Ditukar 100 ribu Namanya riba Riba fadl Hukumnya adalah haram Dan Menghantarkan kepada Murka Allah SWT Wallah alam bisawab